halo halo teman-teman kembali lagi bersama saya disini oke baik teman-teman dalam video kali ini seperti biasa saya akan kembali mereview buku ya namun buku kali ini dengan judul psikologi dan COVID-19 oke yang pertama teman-teman saya disini akan memperkenalkan dulu nama lengkap saya Alexis Vantus dengan name 18030094 Oke teman-teman nah di dalam buku ini menjelaskan terkait psikologi dan terkait mengenai mengenai tentang psikologi dan COVID-19 nah dimana ada kaitan erat bagaimana dampak psikologi karena COVID-19 ini nah di dalam buku ini terdiri dari beberapa bagian oke sampai bagian ke-e yang pertama ini bagian ala ini terkait dengan kebutuhan akan identitas sosial nah oke teman-teman ini paling jelas dalam kasus penelunjian meskipun semuanya sangat baik untuk diceritakan oleh orang bahwa mereka harus tinggal di rumah rumah untuk meratakan karya infeksi oke ini terkait dengan kebijakan yang kita kalah dengan sekarang ini mengenai mengenai tentang bekerja dari rumah kemudian berpengdiri sekolah dari rumah nah tujuannya agar untuk memberikan kita waktu untuk mempersiapkan dan menguasai tingkat infeksi tingkat infeksi sehingga mereka kemudian dapat ditangani dengan jenis infeksi dan argumen seperti ini menunjukkan bahwa ketika hari-hari penelunjian diberikan maka demikian juga relevan dan revansinya perilaku dan psikologi nah teman-teman untuk bagian B disini kita berbicara mengenai bagian B ini berbicara mengenai pengaruh sosial nah di masa krisis orang tidak hanya menginginkan permainan yang mewakili mereka di dan bagaimana mereka dalam mencerahkan masalah tetapi juga pemimpin yang melakukan hal-hal untuk mengatasi masalah tersebut secara khusus orang-orang melihat kepemimpinan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kebiasaan dan mengembangkan kebijakan yang merespon dalam cara yang berarti untuk krisis yang mereka hadapi secara kolektif nah sampai-sampai seperti itu tindakan sampai seperti itu tindakan terlihat dimodifikasi oleh kepedulian yang luas terhadap masyarakat dan dukungan untuk keluarga yang sering datang dari tempat yang tidak terduga nah misalkan di sebagai contoh misalkan di Australia masyarakat masyarakat pemerintah mahasiswa merekrut mantan pemimpin sekaligus Great Combat untuk membantu mengembangkan strategi bisnis yang mengelola hubungan karyawan secara khusus untuk bagian yang ke B ini menjelaskan terkait dengan bagaimana cara melihat kepemimpinan dalam mengatur atau pokoknya dalam mengatur masyarakat agar tidak terlalu terinfeksi oleh penyakit ini penyakit menular COVID-19 oke untuk bagian ke C disini di bagian C ini terkait hubungan sosial nah seperti yang kita tahu hidup di dunia ini berbahaya di masa sekarang ini hidup dunia ini sangat berbahaya selain ajaman dari terorisme iklim perubahan dan bencana alam rasa bahaya yang kita menjadi sangat takut karena perubahan dan karena dunia ini terpengaruh dalam menghadapi pandemi sekaligus dalam satu abad ini nah sementara ajaman mungkin mereka belum pernah terjadi sebelumnya reaksi orang untuk tidak rasio reaksi orang nah memang ada yang ada yang luar biasa kesamaan antara cara orang beraksi terhadap ajaman dan berbagai bentuk bagaimana keanggotaan kelompok kita mengetahui pengalaman pengalaman kita terhadap ajaman-ajaman tersebut nah disini teman-teman yang lain krisis memiliki efek dalam efek mendalam pada cara kita menarik garis antara diri kita sendiri dan orang lain antara orang asing dan keluarga antara saingan dan sekutu dan antara orang asing dan sesama warga negara nah apakah kita dapat mengambarkan garis-garis yang yang termasuk secara khusus atau eksekutif nah salah satu ciri dari krisis COVID-19 adalah bahwa ia telah membawa fokus tajam terhadap tempat kita berasal nah keluarga kita komunitas lokal kita negara kita seperti yang kami seperti yang diceritakan pada bagian A ini berarti bahwa ancaman seperti itu umumnya terkait dengan rasa identitas sosial bersama yang meningkatkan sehingga perasaan kita sehingga percaya diri kita didefinisikan untuk tingkat yang lebih besar nah oke bes untuk bagian ke D disini bagian D D berbicara melalui perilaku kolektif nah kita sering diberitahukan bahwa COVID-19 adalah tantangan terbesar kita generasi dan mungkin krisis global global terbesar sejak perang dunia 2 ini adalah COVID-19 ya salah satu krisis yang paling besar mengacu kepada gagasan bahwa orang secara psikologi orang seperti kau secara psikologi rapuh di waktu terbaik sehingga ancaman dan ketakutan memperburuk keadaan nah alasan ini menyarankan bahwa ketika anda menampakkan psikologi kolektif ke dalam campuran baik karena kita sebenarnya berada di tengah keramaian atau karena kita melihat satu sama lain sebagai segalanya diperlukan yang sama diperlakukan yang sama nah sangat penting bagi mereka yang berusaha dengan yang berurusan dengan pandemi untuk mengakhiri kepentingan ini dan untuk memahami bagaimana manfaat atau manfaat yang kolektif psikologis ini benar ini benar dalam hal menumpuk identitas identitas bersama dan solidaritas tidak hanya diantara masyarakat tetapi juga diantara pihak-pihak yang berwajib oke oke teman-teman psikologi masa psikologi masa ini muncul dari keprihatinan tentang pembentukan masyarakat masa di era industrialisasi dan tentang pelestari yang sosial nah akad dari keperhatian tersebut terletak pada keyakinan bahwa tanpa adanya hiranti yang jelas untuk memimpinkan untuk memimpin mereka orang tidak dapat berpikir untuk diri untuk diri mereka semua nah model ini berlaku mengingatkan kerapuhan psikologis orang dan kemanusiaan mencoba bernalar dan dengan mereka ada kebuntuhan untuk mengembalakan mereka jika masa adalah ancaman yang akan segera terjadi nah yang akan mereka bangkitkan untuk menghancurkan tantangan sosial oleh karena itu orang waya memiliki atau menjadi simbol padat dari semua yang diakui oleh para elit di masa yang datang nah oke baik teman-teman bagian E ini berbicara sama hubungan intergroup oke nah semoga suatu hari nanti kita akan hidup di dunia dimana covid-19 tidak tidak mendominasi setiap aspek kehidupan kita tetap saja bahwa kapan hal ini tiba dunia akan merubah secara dramatis untuk dibawa menghadapi perubahan ini kita perlu mengeksplorasikan peran peran proses virus kolektif dalam menentukan bagaimana kisah covid-19 terengkap dan cara virus ditampung dan ditanggapi virus tidak membedakan tapi hanya tentang setiap aspek lain dari masyarakat untuk semuanya dari seseorang kapas kapasitas untuk menghindari infeksi untuk kemungkinan mereka menghindari kesulitan keuangan 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 ditentukan oleh status tiket kelompok dan oleh tiket kelompok dan kekuatan banyak antara ditentukan oleh hubungan antara kelompok pra covid-19 nah oke baik teman-teman mungkin sekian saja hal-hal yang dapat saya sampaikan dalam video ini atas kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf oke baik atas perhatiannya saya ucapkan limpa terima kasih see you